Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang pecinta kucing atau ketopers Sudah hanya ketopers di Indonesia maupun ketopers seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload atau katanya setiap harinya di channel kucing aku Padligapet channel Pastikan kalian semua menonton ya guys Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ini Untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melahara kucing ya Seperti aku ya kurang lebih 8 ekor kucing ya guys Karena beberapa minggu yang lalu ya Mami putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu ini ya Menggemaskan juga Unik, pokoknya paling unik di seluruh dunia cuma kucing pada GP channel ya guys Bagi kalian nih penasaran terkait proses kelahiran ya 2 ekor kitten-kitten ini Boleh saja kalian tonton videonya ya Karena sudah terupload beberapa minggu yang lalu oke Dan bagi kalian yang punya masalah terkait ya kucing peliharaan kalian Misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan Kucing kalian suka tidur-tiduran Kucing kalian malas makan Kucing kalian itu hamil kawin melahirkan dan lain sebagainya ya Kalian takut, kalian khawatir Jangan takut dan khawatir guys Karena aku punya solusinya ya Dengan cara mengobatinya, cara mengatasinya dan lain sebagainya ya Silahkan saja kalian langsung kunjungi channel aku pada GP channel Silahkan nonton video-videonya guys Terupload semua disana ya Baik Kalian nonton sendirian di kosan Bagi kalian mahasiswa Nonton bersama keluarga, sahabat, pacar, tetangga, maluk halus juga boleh guys Semangat aku senang video aku ditutup oleh banyak orang Dan bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe, komen, like, and share ya guys Please, please banget nih Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Yang sudah subscribe buruan, tonton videonya Karena sudah upload tuh Dan yang belum subscribe ya Buruan subscribe sekarang ya guys Aku tunggu loh, aku tunggu ya Gratis gue guys, gratis guys Kalian sedekah loh Subscribe youtube aku Dan juga jangan lupa nonton videonya ya guys Oke, aku tunggu loh Guys Pada malam hari ini Aku ingin menyampaikan Bermasih penting banget ya Apabila kucing kalian itu Mengalami hidung tersumbat Lalu penyebabnya bagaimana Dan cara mengatasinya bagaimana Nih guys Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip Nah penyakit flu Tidak hanya diderita oleh manusia saja loh guys Bahkan ya Kucing pun juga tidak luput Dari serangan virus tersebut Dan salah satu gajalanya Yang bisa kalian lakukan adalah Hidung kucing tersebut tersumbat Nah sama halnya dengan manusia Jika kondisi ini terjadi sama kucing Maka si kucing pun bakal kerepotan Untuk bernapas Nah pada kesempatan kali ini Akan kita bahas tentang Hidung kucing tersumbat Disebabkan oleh virus-virus Pada kucing tersebut Nah mulai dari penyebab Hingga cara mengobatinya Simak ya guys Kita ketahui dulu penyebabnya bagaimana Satu itu Daya tahan tubuh kucing Nah salah satu penyebab Kucing gampang terkena flu Sehingga hidungnya tersumbat Adalah daya tahan tubuh kucing Tersebut mulai menurun Dan hal ini menyebabkan Kucing gampang sekali Kena virus Dan salah satu virus Yang menyebabkan kucing tersebut Adalah kena flu Yang kedua itu virus ya guys Infeksi menjadi penyebab Kucing mengalami virus ya guys Yang utama Virus ini bisa dari herpes Sekali lagi virus Nah dalam sebuah resep Menyebutkan Jika 80% kucing terkena flu Salah satunya itu Berasal dari virus tersebut ya Dan ciri-ciri kucing tersebut Kena virus Perlu kalian harus ketahui ya guys Alangkah baiknya Jika kucing kalian tersebut Terdeteksi terkena virus tersebut Maka sebaiknya Segeralah kalian menghubungi Dokter hewan Jika tidak Maka kondisi kesehatan Kucing kalian itu Akan terancam Dan nantinya Virus tersebut Malah bisa menularkan Melalui air liur Bersin Makanan Dan minuman Si kucing tersebut ya guys Lalu yang berikutnya ya guys Itu bakteri Nah penyebab kucing Bisa terkena flu Atau hidung tersumbat Lainnya itu Adalah bakteri Nama lain dari bakteri Yang dimaksudkan adalah Calampodipila pelis Dan Bordetella Bronchisipta Dimana Keduanya ini Bisa menginfeksi Anjing juga loh guys Nah jika virus dan bakteri ini Bersatu Maka kucing pun bakalan Mengalami flu berat Nantinya ya Dan Sebagai lakawa Kalian harus Segera obati kucing kalian ya Dengan Membawanya ke Dokter hewan tentunya Oke Begitu ya guys Kucingku udah mulai tidur guys Lalu bagaimana sih Cara mengatasi kucingnya ya Nah pertama-tama Kalian harus bersihkan Mata dan tubuh Serta hidung kucing tersebut ya Nah pada saat kucing kalian Sedang mengalami flu Maka tubuh Mata dan juga hidung kucing ini Akan kotor Dan juga berlendir ya Maka dari itu Sebagai pemilik kucing Yang sangat baik ya Sebaiknya Kalian harus menjaga Kebersihan Setiap tubuh kucing tersebut ya Bagi mata dan hidung kucing Yang sedang mengalami flu ini Seringkali mengeluarkan kotoran Karena memang Si kucing mengalami peradangan Maka dari itu Kalian harus rajin-rajin Dalam membersihkannya Jika kalian malas Maka nantinya Mata dan hidung kucing tersebut ya Bakalan menjadi Tersumber Oleh kotoran-kotoran tersebut Dan jelas Kondisi ini Akan menyiksa Menyiksa kucing ya Dan kucing kalian tuh Merasa tidak nyaman banget Mengalami Menjalani hidupnya Yang kedua Jangan mandikan kucingnya ya Meskipun kucing kalian sedang sakit Menjaga kebersihannya Saat flu Memang tetap perlu dilakukan Apalagi jika Jenis kucing kalian ini Memiliki Merupakan ras bulu tebal ya Namun jangan sampai Kalian memandikan kucing Yang sedang sakit tadi ya Pastikan kondisi kucing kalian ini Sedang terserang flu tersebut Tetap selalu hangat ya Jika kalian mandikannya Dengan maksud hati Untuk menjaga kebersihan Kucing kalian ya Itu sangatlah Salah Karena Hanya memperparah Kondisi kucing kalian saja Bersihkan kucing kalian Dengan menggunakan Kain lap saja Yang bersih Dan sudah dibasu Dengan air hangat Bersihkan secara menyeluruh Agar nantinya Kuman-kuman yang ada Di dalam tubuh kucing tersebut Bakal hilang Dan kucing kesan kalian Mulai sembuh nantinya Yang ketiga Kalian berikan kucing istirahat Yang cukup ya Kenapa? Nah seperti manusia ya guys Kucing ini pun juga Perlu Waktu istirahat yang cukup Terlebih pada saat Sedang sakit Nah dengan memiliki Waktu istirahat yang cukup Maka kucing kalian akan Lebih cepat pulih Dan sembuh nantinya ya Perhatikan juga Tempat tidur kucing Karena biasanya Pada saat hidung tersumbat Atau sakit Maka akan lebih sensitif Dengan tempat yang Istirahatnya tersebut Pastikan jika tempat Istirahat kucing kalian Bersih dan bebas Lembab Agar si kucing Bisa beristirahat Dengan tenang Dan tanpa ada gangguan Dan begini ya Kucing pun bisa Memulihkan diri Dengan baik Dan lekas sembuh Hal semacam ini Juga penting banget Kita lakukan loh guys Untuk memulihkan Kondisi kucing Agar segera Beraktifitas normal Yang keempat Kalian jemur kucing kalian Dalam beberapa waktu Nah kuman memang Seringkali menjadi Salah satu sumber penyakit Nah untuk membasmi kuman tersebut Kalian yang menepel Di tubuh kucing Maka kalian bisa Menjemur kucing kalian Tersebut selama beberapa Saat saja Terutama pada pukul 8 atau 9 pagi ya Tidak perlu lama-lama Cukup 10 sampai 15 menit saja ya Sinamata hari pagi Ini memang sangat baik banget Untuk meningkatkan Kekebalan tubuh Sehingga akan mempercepat Proses penyembuhannya nanti Yang kelima Kalian berikan kucing kalian Makanan bernutrisi Nah selain berikan obat Kalian juga bisa Memberikan makanan Yang bernutrisi tinggi ya Untuk memulihkan Dan menyehatkan Kucing kalian Yang sakit tersebut Biasanya nih Pada saat sakit Kucing butuhkan Banyak banget nutrisi Untuk mengembalikan Tenaganya Serta daya tahan tubuh Kucing tersebut ya Berikan kucing kalian Makanan bernutrisi Dan jumlahnya cukup Untuk menuhi Kebutuhan nutrisinya Serta membuatnya Kembali pit Dan ceria Bahkan Berikan juga kucing kalian Kandungan vitamin B Agar Si kucing kembali Sehat dan bersemangat Dan bisa juga Ya Kucing kalian Lincah lagi Nah mungkin Tadi saja Ini saja Bisa aku sampaikan Terkait ya Penyebab dan cara Mengatasi hidung Tersumbat pada kucing Jangan lupa Please subscribe Comment Like Answer Terima kasih Wassalamualaikum Wb Bye